Intro Sebanyak 3.852 dosis vaksin siap pakai AstraZeneca dari Covax Facility kembali tiba di tanah air. Kedatangan vaksin ini merupakan tahap ke-9 sejak 6 Desember 2020 lalu. Vaksin AstraZeneca telah masuk ke dalam emergency use listing WHO sejak 15 Februari lalu dengan terdaftarnya vaksin tersebut kemungkinan penggunaan darurat dan distribusi global melalui Covax. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kebutuhan vaksin di seluruh dunia meningkat karena terjadi gelombang baru di sejumlah negara serta munculnya varian baru COVID-19 menyebabkan pengiriman vaksin tersebut mengalami keterlambatan. Namun pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan vaksin di Indonesia agar program vaksinasi massal terus berjalan. Rekan-rekan media yang saya hormati, Alhamdulillah dengan mengucap puji syukur kepada Allah pada malam hari ini Indonesia menerima batch kedua vaksin dari jalur multilateral yaitu dari Covax Facility berupa vaksin jadi AstraZeneca sebesar 3.852.000 dosis. Kita prihatin menyaksikan terjadinya gelombang baru di banyak negara dunia serta ditemukannya varian-varian baru di beberapa negara. Kita juga melihat kebutuhan dunia akan vaksin semakin meningkat dan di sana-sini kita melihat terjadinya perlambatan pengiriman vaksin di seluruh dunia. Keadaan baru ini mengharuskan pemerintah Indonesia bekerja lebih keras agar ketersediaan vaksin yang aman bagi rakyat Indonesia dapat tercukupi. Day and night kita terus berupaya agar program vaksinasi nasional dapat terus berjalan. Siang dan malam kita terus melakukan diplomasi agar kebutuhan vaksin kita tercukupi. Dari Tangerang, Tim Liputan melaporkan.